musik musik ini yang pertama yang kedua sebagaimana yang telah disampaikan bahwa awal mula kami bersengkipta di Mahkamah Konstitusi sejak 2004 Mei sampai dengan berakhir pada tanggal 5 April 2004 banyak hal yang sudah terjadi yang pertama saya ingin katakan bahwa proses persidangan itu walaupun dalam konteks penitrail tapi Mahkamah Konstitusi telah berhasil untuk menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya dengan cara yang benar dengan cara yang baik dengan cara yang imparsial memperlakukan seluruh pihak yang bersengkipta ini secara proporsional jadi tidak ada yang istiwakan semua pihak baik memohon tidak terkait memohon, beri keterangan seluruh diperlakukan yang menjalankan bagaimana yang kita mengetahui bahwa prinsip dalam konsumsi dalam ini sebetulnya di jaga oleh maksimal ada kuota waktu diberikan secara sesama ada kuota untuk pemberian keterangan ya saksi, ahli, alat fungsi dan segala macam seluruh semuanya diberikan secara seimbang dan sepadan jadi tentunya ini kita harapkan bahwa nantinya seluruh proses ini akan melahirkan satu prinsip yang kita kenal sebagai bagaimana untuk menegakkan keadilan substansif itu betul-betul terjaga dan terbuka melalui paruh hakiman Kamak Konstitusi nantinya yang kedua, yang ketiga kami dicatakan bahwa oleh karena seluruh rangkaian proses persidangan itu sudah dilakukan dengan cara yang sangat yang sangat transparan tidak ada yang ditutupi semua alat bukti dibuka melalui persidangan yang terbuka tidak ada yang diskip semuanya memang disaksikan langsung oleh masyarakat melalui persidangan yang terbuka ini maka tentunya seluruh insinuasi seluruh alivi seluruh alasan dalam permohonan-permohonan itu telah terkonfirmasi melalui alat bukti melalui saksi, melalui akli maupun keterangan yang diberikan oleh pemerintah perangkat betul-betul pemerintah keterangan di sini ada dua pikat yaitu pemerintah sendiri yang mengutus empat orang Menteri terdiri dari dua Menko dan dua Kementerian Teknis dan tentunya bawa seluruh sebagai pemerintah keterangan kami sebagai jahat terkait atau sebagai apa namanya pihak dari Presiden terkiri Mbak Prabowo sebagai kuasa hukum yang setiap saat bersidang di Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kesempatan yang sama untuk bagaimana tentunya meng-counterplay seluruh alat bukti seluruh saksi, keterangan, dan terus di dalam persidangan yang tentunya juga dilakukan secara tertentu dengan demikian kami mengingatkan di sungguh bahwa nantinya pada tanggal 22 April besok insya Allah putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai satu solusi konstitusional sebagai produk yang definitif yang tentunya kami harapkan sungguh untuk seluruh kita dapat menerima sebagai satu fakta hukum sebagai satu fakta politik sebagai sebuah fakta yuridis tentunya sebagai alat penyelesaian masalah jadi hakikatnya pengadilan ini ini kan dibentuk di seluruh dunia ini ini menjadi suatu asas universal pengadilan atau lembaga peradilan itu dibentuk untuk bagaimana mengakomodasi perdebatan jalanan menjadi perdebatan yang beradab sehingga dengan demikian apapun yang dibutus oleh pengadilan tentunya kita permati dan hargai sebagai satu bentuk penyelesaian dengan cara yang beradab dengan cara yang baik tentunya mempunyai kelima dan sekaligus untuk mengakoni mengakhiri seluruh disiput yang terdia ini di kalangan kita sendiri yang keempat saya ingin katakan bahwa agenda ketatanegara ini menjadi situasi yang sangat berusia sehingga dengan demikian dalam undang-undang itu sendiri telah membatasi dalam mengatur sedikit yang lupa limitasi-limitasi yang diatur agak barangkali dalam berproses itu dalam bersekretan itu ada akhirnya karena kenapa yang saya katakan ini berkali-kali saya katakan dalam berbagai forum bahwa itu mengatuk prinsip dikisikinari okoran bahwa setiap berkara setiap perselesaian ada akhirnya dengan demikian dalam beberapa bulan ini banyak energi yang terturas perdebatan-perdebatan baik polimik, akademik maupun perdebatan-perdebatan yang menguras masyarakat emosional dan sebagainya yang minimal akan nantinya dengan putusan MK ini dapat mengakhiri semuanya karena kita sudah percaya bahwa MK telah menghasilkan tugas dengan cara yang berusia dengan cara yang berusia maka apapun hasilnya apapun produk putusannya kita harus terima dengan cara yang lapang dadah dan kita harus menganggap bahwa itu adalah satu penyelesaian yang tentunya sangat bermasalah dengan demikian kita akan melambat kepada agenda-agenda ketatanegaraan selanjutnya bahwa nantinya pada tanggal 20 Oktober 2024 itu salah satu agenda yang sangat krusial bagi paksa ini adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang tentunya secara diperintik yang telah dimuji melalui seluruh tahapan dan proses dan rangkaian yang terpanjang selamat menikmati